Halo teman-teman Autocar Nah hari ini kita kedatangan Mobil All New Terios Yang memang ini tuh masih polosan Dan bakalan kita modip bikin Keren ya teman-teman Nah modip lengkap kayak gini aja Cuma 20 jutaan tapi udah dapet Barang-barang yang premium loh teman-teman Nah siapa sih yang gak mau Dan kayak gimana tampilannya Ikutin terus videonya Nah kali ini kita ke bagian interiornya dulu Nah di bagian dalam ini bisa kita lihat Kalau selanjutnya tuh masih bahan publik Original mobil Jadi bakalan kita upgrade Pakai bahan dari MBTEC yang seri Carrera Yang bahannya tuh lembut Dan untuk tipe pemasangannya Ini kita jahit langsung ke jok originalnya Ya teman-teman Nah terus untuk model dan tipenya sendiri Ini bisa menyesuaikan dengan selera kalian Ya teman-teman Terus untuk tekstur dari MBTEC Carrera ini Bahannya tuh halus dan katanya Lebih adem juga loh teman-teman Dan gak ketinggalan di bagian bawahnya Sekalian kita pasangin juga Karpet dasar Nah untuk karpet dasar ini juga warnanya Bisa menyesuaikan dan untuk polanya Udah pasti sesuai dengan tipe All new terios ini ya teman-teman Nah jadi ini pemasangannya sampai ke ujung Dan keselaselannya yang bikin aman Kalau ketumpahan cairan Dan yang jelasin itu gampang juga Dibersihkannya tinggal di lap-lap aja Jadi pokoknya Dan lanjut di bagian samping Injakan keempat pintu ini Juga kita bakal pasangin silpet Nah silpet ini sendiri fungsinya tuh Buat melindungi di bagian dalam dari goresan sepatu Saat masuk ke dalam mobil Dan lampunya ini tuh bakal nyala Kalau bagian pintunya dibuka gitu ya teman-teman Terus untuk silpet ini juga tersedia Buat tipe mobil lainnya juga Nah jadi ini tuh menyesuaikan Lekupan bagian pintu mobilnya Dan untuk pemasangannya pun Kalian gak perlu khawatir Ini ada seikring dan kita pasangin juga Ke jalur yang paling aman deh pokoknya Dan lanjut lagi Karena kaca film original bawaan mobilnya Masih terlihat terang Dan memang panas banget ya teman-teman Jadi kaca filmnya bakalan kita ganti juga Ke kaca film dari Sulargar Premium seri Black Phantom Nah untuk kaca depan ini diwajibkan Untuk tingkat ke delapan di 40% Terus untuk samping dan belakang Ini bisa kombinasi ya teman-teman Umumnya sih seperti mobil terios yang satu ini Ini kita pasangkan kiri kanan supir Pakai 60% Dan samping belakang itu di 80% ya teman-teman Dan kalian jangan takut tampilan gelap Dari dalam ya teman-teman Karena untuk tipe yang Black Phantom ini tuh Dia punya keunggulan Tampilan hitam dari luar Tapi ini tuh tetap terang Kalau dilihat dari dalam loh teman-teman Jadi aman banget Buat menghindari scenario V Dan membantu kerja AC di saat udara panas nih teman-teman Nah lanjut ke bagian eksteriornya Nah masih di bagian kaca Nah kalau tadi kan kita pasangin kaca film di bagian dalam Nah sekarang kita mau bersihin kaca bagian luarnya juga Nah ini kita coating kacanya pakai glass fusion Yang fungsinya tuh buat bersih kaca yang berjamur Dan juga ini tuh melindungi dari jamur yang menetel setelah coating Nah ini prosesnya juga cukup mudah Yang pertama kita gosok dulu dengan powder Yang udah khusus untuk menyelangkan jamur kaca Dan tinggal tunggu beberapa menit ya teman-teman Nah kemudian tahap berikutnya Setelah jamurnya hilang Kita aplikasikan cairan coatingnya Nah ini untuk melindungi kacanya ya teman-teman Terus untuk glass fusion ini sendiri Dia tuh ada garansi 2 tahun Sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga Tapi gak perlu khawatir untuk aplikasinya Karena jaminan kacanya gak ada rusak Jadi pelangi atau burem gitu ya teman-teman Dan untuk pelindungan lainnya Kita pasangin juga variasi tempelan Nah kali ini warnanya hitam dot Yang bakal kita pasang di bagian handle Outer pintu Terus juga di bagian tanki bensin Dan lampu depan belakang Nah untuk variasi tempelan ini Juga bisa berfungsi sebagai Perlindungan dari goresan-goresan kuku tangan Terus lain itu jadi ada Variasinya juga nih teman-teman Dan gak ketinggalan juga Kita pasangin grill Apollo Yang modelnya tuh seperti ini Nah lanjut lagi Di bagian spion juga kita ganti Lampunya pake sequential Yang bikin tampilan lampu di spion ini Juga jadi running Terus pemasangannya juga plug and fly Jadi aman banget ya teman-teman Nah terus di bagian belakang Ini juga kita tambahin lampu Di bagian trang light Dan di bagian reflektornya Nah ini bisa kita lihat Untuk tampilan trang light Dan reflektor sebelumnya Ini masih polosan Dan ini proses bongkarnya Kemudian kita pasangin Model trang light Yang ada lampunya Dan untuk pemasang reflektor Di bagian bawahnya juga ini Bakal kita ganti juga ya teman-teman Nah jadi nanti tuh Saat mobil posisinya rent Trang light Dan reflektornya itu Bakal nyala gitu ya Pokoknya Bikin tampilan Jadi berbeda banget ya pokoknya Nah terus ini juga Gak boleh dilewat nih teman-teman Yang paling penting Buat perlindungan Yaitu di bagian bumper Atau toing belakang Dan injakan sampingnya Nah ini kita lihat dulu Proses permasangannya ya teman-teman Nah untuk bagian bumpernya Ini kita pasangkan Dari tipe Rino Raptor Yang pastinya Breakernya tuh udah sesuai Untuk Newterius ini ya teman-teman Dan untuk bagian depan Tampilannya seperti ini Dan ada penambahan lampu DRL Berwarna putih Terus untuk toing belakangnya Juga ada lampu Yang bakal nyala Saat direm gitu ya teman-teman Nah kalian juga tenang aja Ini untuk lampunya tetap aman Dan gak bikin silau ya teman-teman Terus untuk ginjakan samping Ini juga kita pasangin Model terbaru Jadi proses pemasangannya Kita bongkar Bagian original sampingnya Terus kita pasangin Breket-breketnya Dan ini dia hasilnya Nah ini aman banget Untuk dinaikin anak-anak Dan ini juga ada Variasi LED-nya juga Yang nyala Saat pintu mobil dibuka Dan yang terakhir Kita pasangin juga List body Di bagian sini Nah untuk pemasangan list body Ini juga cukup cepat Hanya dilem aja Tapi tetap aman pastinya ya teman-teman Dan sekarang kita lihat Berarti menghasil keseluruhannya Pemasangan interior dan exterior Di mobil all materials ini Nah semua barang yang dipasangkan Ini premium Dan tersedia juga Buat tipe mobil lainnya juga ya teman-teman Nah jadi buat kalian juga Yang mau update Mobil kesayangannya Biar makin tambah cakep Dan tambah nyaman Yuk boleh langsung aja Datang ke tokonya kita Autokas Plakarta Atau buat kalian juga Yang mau tanya-tanya dulu Boleh hubungin aja Ke kontak yang tersedia ya teman-teman Dan yang terakhir Jangan lupa juga Di subscribe Dan juga di komen Terus kalian mau Dibuatin video apa nih Kalian tinggal komen aja Di kolom komentar ya teman-teman Dan terima kasih banyak Buat yang udah nonton Sampai jumpa di video kita berikutnya Dan jangan lupa mampir Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax